Sementara itu permasalahan polusi udara di DKI Jakarta dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin telah membebanding keuangan BPJS Kesehatan sedikitnya 10 triliun untuk mengembati penyakit yang berkaitan pernafasan. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kestra Yeri Tabalujan mengatakan kondisi tersebut menunjukkan polusi udara telah kritis dan darurat sehingga perlu pendanganan bersama. Jadi kami mendorong masyarakat untuk bersama-sama kita turut menanggulangi meminimalkan dampak polusi dengan cara meminimalkan bepergian dengan kendaraan pribadi dan memakai kendaraan umum, mode transportasi umum. Untuk pihak pemerintah kami menyarankan supaya yang pertama penggunaan atau penerapan ganjil genap yang biasanya hanya di jam sibuk pagi hari dan sore hari jadikanlah itu 1x24 jam. Nanti dievaluasi lagi tingkat polusi sudah menurun. Yang kedua, pemerintah diharap untuk tegas menindak sumber-sumber penyebab atau pembuat polusi. Lalu kami juga meminta masyarakat dan juga pemerintah untuk memperbanyak menanam tanaman-tanaman supaya kita ada penghijauan lagi.